Anda masih bersama kami pemirsa, pemerintah kota Jambi telah menghimpun sebanyak 475.750.000 rupiah yang masuk ke kas daerah kota Jambi dari hasil denda pelanggaran protokol kesehatan. Denda ini terdiri dari 3.165 pelanggaran masker dan 78 pelanggaran tempat usaha. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, protokol kesehatan tentunya harus tetap diterapkan, baik pada individu maupun di tiap pelaku usaha yang ada di kota Jambi. Pemerintah kota Jambi juga telah menerapkan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan tersebut. Bahkan dari hasil penindakan protokol kesehatan yang dilakukan, pemerintah kota Jambi sedikitnya sudah menghimpun denda sebesar 475.750.000 rupiah. Jumlah ini terdiri dari 3.165 pelanggaran masker dan 78 pelanggaran tempat usaha. Sementara untuk pelanggaran masker sedikit menurun dari tahun sebelumnya, mengingat masyarakat mulai sadar akan pentingnya penggunaan masker. Kepala BPPRD kota Jambi, Nela Ervina mengatakan, dibandingkan tahun sebelumnya, pelanggaran tahun ini sedikit berbeda, sebab banyak dari tempat usaha yang melanggar prokes. Dijelaskan Nela, para pelanggar ini tidak memberikan langsung denda tersebut di tempat, namun mereka menyetor langsung ke kas daerah. Terkait pelanggaran COVID-19, kita ketika diberlakukannya PSBB, kemudian PPKM darurat, kemudian PPKM mikro, kemudian PPKM yang sekarang ini, yaitu PPKM yang keempat. Sejak diberlakukannya hal tersebut dari tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan saat ini, dana yang dihimpun oleh petugas-petugas di lapangan dalam alat penegakan perdang, itu seluruhnya terhimpun di dalam pendapatan daerah. Para pelanggar itu tidak memberikan dana kepada petugas, tetapi menyetor langsung ke kas daerah, dan itu kita himpun, sampai dengan saat ini seluruhnya berjumlah Rp 475.750.000.